Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mas Cu Channel dimanapun berada, semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tak kurang suatu apapun Jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk bersantai sambil menonton video-video dari Mas Cu Channel yang semoga dapat menghibur Sobat semuanya Nah, saya ajak Sobat semua menikmati keindahan alam daerah Cijulang, Pangandaran Saat ini saya berada di lokasi wisata Green Canyon Sobat Jalan-jalan kali ini sedikit berbeda karena untuk menuju lokasinya akan ditempuh dengan menggunakan perahu Sobat Nah, untuk tiketnya ada beberapa macam tergantung paket wisata yang dipilih Sobat Tarifnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp400.000 per perahu Satu perahu dengan penumpang maksimal 6 orang Inilah dermaganya cukup luas dan ada banyak perahu disini Sementara cek dulu ke belakang apakah sudah siap Nah, ini dia ternyata sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal Oke Sobat, kita mulai perjalanannya Mohon maaf suaranya agak bising Karena seperti inilah suara khas dari perahu Ada biawak melintas di depan sana Oh iya Sobat, beberapa hari ke belakang wilayah Pangandaran diguyur hujan Jadi airnya keruh seperti ini Di depan sana ada jembatan yang menuju ke arah pantai Batu Karas Atau ke arah Cimerak Dan bisa tembus ke Tasik Malaya melalui jalur pesisir Ini adalah aliran sungai Cijulang Sobat Sedangkan lokasi wisatanya ada di bagian hulu sungai Dengan jarak tempuh sekitar 15-20 menit menggunakan perahu Menurut informasi, wisata ini merupakan lokasi wisata alam Berupa aliran sungai yang diapit oleh dua bukit bebatuan Untuk lokasinya sendiri berada di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran Atau berjarak sekitar 30 km dari kota Pangandaran Ada yang menyebut lokasi ini Cukang Tanah Ada juga yang menyebutnya Green Canyon Jadi lokasi ini mempunyai dua nama Sobat Pada awalnya warga setempat menyebut lokasi wisata ini Cukang Tanah Yang berarti Jembatan Tanah Sedangkan nama Green Canyon Konon katanya dipopulerkan oleh orang Perancis yang datang ke sini Tapi sampai saat ini tempat wisata alam ini lebih dikenal sebagai Green Canyon daripada Cukang Tanah Semakin masuk ke lokasinya Saya merasa seperti sedang berada di sungai Amazon Sobat Apalagi lihat airnya yang keruh Jadi lebih serem kan Dan kita gak bisa lihat apa yang ada di bawah Padahal kata emasnya yang punya perahu Biasanya airnya bening Tapi karena beberapa hari kebelakang hujan terus Jadi airnya seperti kopi susu gini Kanan kirinya adalah tebing batu yang berlubang Sobat Jadi tambah serem kan lihatnya Biasanya sungai yang rimbun dan banyak celah-celah di tebingnya Disukai oleh binatang berjenis reptil Seperti anakonda dan piton Tapi anakonda biasa dijumpai di sungai Amazon Kalau di sini semoga tidak ada Nah ini adalah rumpun bambu yang terkena erosi Dan akhirnya berada di tengah sungai seperti itu Dengan melihat rumpun bambu tadi Diperkirakan kedalaman sungai ini sekitar 4-5 meter Tapi di beberapa tempat mungkin bisa jauh lebih dalam ya Sobat Nah di depan sana ada seperti sebuah dermaga Dengan beberapa tempat peristirahatan yang kelihatannya cukup nyaman Kalau tidak salah Dari jembatan yang tadi kita lewati Ini ada jalan aspal kampung yang lurus Sepertinya menuju ke lokasi ini Sobat Nah di depan sana terlihat sungainya mulai menyempit Sobat Ada batu besar yang berada di tengah sungai Coba perhatikan sisi sebelah kiri Tebinnya mengeluarkan air Ada yang seperti hujan juga Luar biasa keren Sobat Semakin masuk lokasi Tebinnya semakin tinggi Pemandangan yang luar biasa indah Sepertinya lokasi tujuan sudah hampir sampai Mohon maaf kameranya sedikit terganggu Banyaknya tetesan air dari bebatuan di atas tebing Membuat saya kerepotan Sungainya makin menyempit Dan arus airnya makin kenceng Tapi ini luar biasa seru Sobat Di depan tetesan airnya makin deras Terpaksa saya gunakan topi saya untuk menutupi kamera Mohon maaf sedikit terganggu Sepertinya sudah sampai lokasi Karena di depan ada batu besar Dan tidak dapat dilalui oleh perahu Di sana ada dua buah perahu Yang tadi berangkat lebih dulu Arus airnya cukup penceng Akibat hujan di beberapa daerah Menjadikan air sungainya meluap Tempat inilah yang disebut cukang tanuh Sobat Nama cukang tanuh berasal dari batuan Atau tanah yang melintang di atas tempat Saya berada saat ini Dan menjadikannya seperti jembatan Jika airnya normal dan tidak meluap Aliran sungai ini juga biasanya digunakan Untuk kegiatan body rafting Sobat Mungkin ada yang belum pernah dengar body rafting Body rafting adalah kegiatan mengarungi arus sungai Tanpa bantuan ban atau perahu karet Jadi hanya menggunakan rompi renang Helm standar dan alas kaki saja Nah kalau ambil paket wisata body rafting Akan diantar ke titik start Dengan menggunakan mobil pick up Yang jarak perjalanannya sekitar 4 km Dari tempat pembelian tiket yang tadi Seperti inilah Sobat Pemandangan di Cukang Tanah Hujan abadi yang berasal dari Batuan tebing yang tinggi Stalaktit dan stalagmit Yang juga menjadi Pemandangan khas goa Tapi disini lebih Didominasi oleh batuan stalaktit Di bagian atasnya Tebingnya cukup tinggi Mungkin sekitar 10-15 meter Dan ini bukan hujan ya Sobat Karena di luar sana cuaca sedang panas Ini adalah air yang berasal dari Bebatuan dan terus menerus menetes Hingga mirip seperti hujan abadi Inilah penghuni tempat ini Sobat Kelelawar hidung babi Karena hidungnya mirip Dengan hidung babi Nah jika ingin berfoto Bisa naik ke atas batu Yang ada di depan sana Sobat Tapi lihat airnya jadi ngeri Ngeri-ngeri sedap Sebenarnya saya jago renang sih Dulu pernah juara satu Tapi lawannya anak 10 tahun Tapi kalau renang disini Nanti dululah Biar yang lain dulu Kadang saya jadi paranoid sendiri Nah disana ada pengunjung Yang coba berenang Cukup berani cuma berdua Luar biasa Tapi sepertinya mereka takut juga Malah naik ke atas batu Beberapa menit sudah berlalu Dan sudah cukup puas menikmati keindahan lokasi ini Kini saatnya kita kembali Sobat Perjalanan saya kali ini sedikit kurang beruntung Sobat Karena saat kesini Airnya lagi keruh Jadi tidak bisa Melihat sungai Cijulang yang biru Tapi lumayan seru sih Karena baru pertama kali Saya kesini Dan jarang juga loh Tempat-tempat wisata seperti ini Serasa menyusuri sungai Amazon Yang ada di film-film Sobat Serius Kasih Terima kasih telah menonton! Pemandangan di sekitarnya masih sangat alami Banyak pohon-pohon rimbun yang berada di tepi sungai Jadi terkesan lebih horor sobat Saat ini kita sudah sampai di dermaga yang tadi Ini kayaknya bakal tambah seru jika dieksplore malam-malam ya sobat Bakal ada kesan mistisnya juga soalnya Mungkin bagi sobat yang mau eksplore bisa jadi referensi ya Untuk datang langsung ke lokasi ini Dan sebentar lagi kita sampai sobat Terima kasih buat yang sudah mengikuti perjalanan kita kali ini di Green Canyon Pangandaran Semoga dapat menghibur anda semuanya yang suka dengan video-video traveling seperti ini Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah menonton Saya pamit undur diri jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya juga Nantikan jalan-jalan saya berikutnya di Pantai Batu Karas Pangandaran Dan sampai jumpa Pantai Batu Karas Pangandaran Terima kasih telah menonton